Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amabal Saudaraku dimanapun berada semoga dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin menyampaikan satu hadis Yang tertulis dalam kitab Nasuhul Ibad Dimana Rasulullah Muhammad s.a.w. pernah bersabda Saya di zamanun ala ummati yafirunal ulama wal hukohah Akan datang suatu masa Suatu zaman Dimana umatku Bukan umat orang lain Umatku Akan lari meninggalkan ulama Lari meninggalkan hukohah Apa itu ulama? Ulama adalah orang yang ahli hukum di bidang agama Ulama adalah orang yang alim di dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Fukohah Apa itu fukohah? Adalah orang yang mengetahui benar siri Allah Rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang Jawa mengatakan Fukohah itu atini melek Atini padang Dia bisa menyinari kepada siapapun yang berada di dekatnya Mata hatinya jauh lebih tajam dibanding dengan mata kepalanya Itulah para fukohah Kalau umat islam sudah meninggalkan ulama Kalau umat islam sudah meninggalkan para fukohah Fayab talihumu wahu Bisalah sin baliyatin Maka Allah akan menimpakan kepadanya Tiga cobaan besar Apa tiga cobaan itu? Yang pertama Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha yang ia lakukan Uangnya mungkin tambah lama tambah banyak Tapi hatinya gersang Hatinya tidak pernah merasakan kedamaian Hatinya tidak merasakan ketentraman Hatinya tidak pernah merasakan kebahagiaan Kenapa? Karena barokahnya dicabut oleh Allah SWT Jabatannya bisa naik Jabatannya bisa tinggi Tapi sekali lagi Kebahagiaan dalam keluarganya Bahagia bersama istrinya Bahagia bersama anak-anaknya Bahagia bersama tetangga-tetangganya Jauh dari ia rasakan Oleh karenanya sekali lagi Mari kita berusaha dekat dengan ulama Dekat dengan para pukohah Agar seluruh usaha yang kita lakukan ini Ada keberkahan Dari Allah SWT Saudaraku yang kami hormati Yang kedua Cobaan besar yang akan diberikan Allah Kepada orang yang meninggalkan ulama Lari dari pukohah adalah Yusallituwohu ta'ala alaihim Sultanan zaliman Allah akan memberikan kepada mereka Pemimpin yang zalim Di antara mereka Subhanallah Apakah zaman ini sudah ada saat ini? Pemimpin yang zalim akan diberikan kepada Rakyatnya Yang zalim pula Kita Sangat-sangat merindukan Pemimpin yang adil Di negeri ini Mulai dari RT Mudah-mudahan RT-nya adil Mulai dari RW Semoga RW-nya adil Mulai dari lurah-lurahnya adil Camatnya adil Gubernurnya adil Sampai presidenya juga adil Itulah harapan kita semua Namun sekali lagi Akan ada masa Akan ada zaman Dimana pemimpinnya adalah Orang-orang yang zalim Di antara rakyatnya Saudara-saudara yang kami hormati Kita Sangat terkesan Dengan kepemimpinan Sayyidina Umar Ibn Khattab Di mana demi memastikan Kesejahteraan rakyatnya Dia rela terjun di malam hari Belusukan dari rumah ke rumah Dan kiranya dikisahkan Sayyidina Umar menemukan Di dalam rumah itu Ada anak kecil yang menangis Sementara ibunya sedang masak Ketika anak itu terus menangis Ibunya memberikan saran Diamlah sebentar lagi Masakan Ibu akan matang Ketika anaknya nangis lagi Kalimat itu pula yang diucapkan Tenang nak Sabar dulu Ibu sedang masak Sebentar lagi Masakan ibu akan matang Itu terus diucapkan Sepanjang malam Sehingga anaknya Tertidur Lalu Sayyidina Umar R.A. Menghampiri Orang Perempuan ini Yang ternyata dia Perempuan janda Yang sudah ditinggalkan Mati oleh suaminya Dia menyampaikan Sayyidina Umar bertanya Kepada perempuan ini Ibu Kenapa Anak ibu menangis Dan apa Yang ibu masak Sebenarnya Saya perhatikan Sejak tadi kok Belum matang-matang juga Lalu Perempuan janda itu pun Menjawab Wahai pak Saya ini Sebenarnya Masak batu Bagaimana batu Mau matang Yang saya masak batu Saya melakukan ini Supaya anak saya terhibur Seakan-akan Saya sudah masak pak Kemudian Sayyidina Umar bertanya Apakah keadaan Seperti ini Pernah sampaikan Laporkan kepada Kolifah Pernah sampaikan Kepada Umar bin Kotob Perempuan ini Ternyata menjawab Apa yang Perusaha sampaikan Mestinya Umar bin Kotob Tahu keadaan saya Dia pemimpin yang Zolin Dia pemimpin yang Tidak adil Dia pemimpin yang Mementingkan Kepentingan dirinya sendiri Tanpa Mementingkan Kepentingan Rakyatnya Subhanallah Padahal orang yang diajak Bicara itu Sayyidina Umar Radyaullah Ketika mendengar perkataan Seperti itu Dia bergegas Keluar dari rumah Lalu Lari Ke istana Untuk Mengambil Makanan Dia ambil Sekarung Gandum Sekarung Tepung Dari Istana Menuju Ke rumah Janda itu Lalu Para pengawalnya Menginginkan Bahwa pengawalnya lah Yang harus Mengangkut Tepung itu Sayyidina Umar Menolaknya Kenapa? Karena ini Saya pemimpin Dan setiap Pemimpin akan Dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Subhanallah Saya hari ini Merasa Menjadi pemimpin Yang zolim Karena saya tidak Tahu Bahwa sampai hari ini Masih ada Rakyat saya Yang kelaparan Dia bergegas Menuju rumah Janda itu Lalu dia Memasak Tepung itu Setelah Masakannya Selesai Kemudian Dihidangkan Kepada Anaknya Yang sedang tidur itu Lalu dia Berpesan Kepada Ibu Janda itu Buk Kalau bisa Besok Ibu Datang ke istana Untuk Menemui Sayyidina Umar Betul Ketika besoknya Dia datang ke istana Subhanallah Ternyata Ternyata Orang yang Masak Semalam Di rumahnya itu Itulah Sayyidina Umar Radia Allah Betapa kaget Sang ibu Dia menangis terharu Dia bersyukur Kepada Allah Ternyata diberikan Pemimpin Yang begitu Adil Wa Mestrihullah Muhammad Saudaraku Yang saya hormati Kemudian Yang ketiga Yang terakhir Apabila Umat sudah lari Dari ulama Umat sudah lari Dari para Pukoha Yahrujuna Minat dunia Biloyri iman Akan keluar Dari dunia Dengan Tanpa Membawa Iman Ini sungguh Yang kita takutkan Kita sejak kecil Sudah Islam Mudah-mudahan Sampai akhir Hayat kita juga Islam Kita sudah kecil Sudah beriman Mudah-mudahan Sampai akhir Hayat kita Juga tetap Beriman Tapi tak kalah Kita melakukan Lari dari Para ulama Lari dari Para Pukoha Maka Di hadis Rasulullah Disinyalir Kita akan Keluar Dari dunia Tanpa Membawa Iman Kalau kita Sudah keluar Tanpa Membawa Iman Subhanallah Maka Itu artinya Kita Mati Dalam Keadaan Kafir Dan Orang Kafir Itu Akan Masuk Kedalam Neraka Selama Lamanya Kiranya Hanya Ini Kami Sampaikan Semoga Semua Yang Mendengarkan Ini Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanallah Sehingga Tidak Pernah Meninggal Dunia Kecuali Dalam Keadaan Iman Dan Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı